Intro Halo sahabat SG, bertemu lagi bersama saya Zeda Salim. Kali ini saya akan membahas perseteruan panas dua pengacara kondang Hotman Paris dan Farhad Abbas yang tak berujung. Intro Perseteruan dua pengacara kondang Hotman Paris Utapaya dan Farhad Abbas kembali memanas. Aksi Hotman dan Farhad yang selama ini saling sindir di sosial media kembali mengembuka. Hotman dan Farhad yang seolah berseberangan dan saling menjadi lawan dalam kasus ikan asin yang ditangani kini kembali saling sindir. Insiden Elsa Sharif dilaprak Nikita Birzani seolah menjadi celah bagi Farhad Abbas untuk menyerang Hotman Paris. Farhad Abbas bahkan mendorong Elsa Sharif untuk melaporkan Nikita dan juga host di mana insiden Elsa Sharif dilaprak dan dimaki-maki Nikita terjadi. Halo Farhad Abbas sekarang di Mabes Polri SPKT bersama dengan tim kuasa dan Ibu Elsa. Halo Bu Elsa, apa kabar Bu? Halo. Udah siap ini buat laporan ya? Dua laporan. Dua laporan. Siapa aja yang dilaporin Bu? Siap, siap. Siap, siap. Satu, perempuan itu. Dua, ini dua. Dua, peritiwa tanggal 28 Agustus. Ya. Perempuan itu dan semua. Iya, hostnya langsung aja Bu hostnya itu. Masa dibilang nggak ada bijananya, betul kan? Kalau teman pengecara itu harus selalu membela. Oke, kalau melayar itu harus selalu membela, jangan saling belai. Kayaknya hak yang hostnya ini sudah ganti profesi. Pertama, dia sudah tidak tahu Undang-Undang Perlindungan Anda. Ketua, dia juga sudah tidak tahu lagi bahwa menyerang kehormatan, menghina, dan melecehkan. Itu bukan pidana katanya. Tidak hanya soal kasus yang dihadapi, perseteruan Hotman Paris dan Farhad Abbas juga merambah ke kehidupan pribadi. Bahkan Hotman Paris yang tajir, di mana ia memiliki banyak ruko, berlian, hingga mobil mewah tak segan-segan memamerkan harta kekayaannya dan menyinggung Farhad tinggal di apartemen kecil. Farhad yang terus disindir Hotman juga tak tinggal diam. Dengan berbagai cara, mantan suami Nia dan Nianti ini mencari celah untuk membalas sindiran Hotman Paris. Farhad bersama Elsa juga menyinggung tentang aroma pesing yang disinyalir ditujukan pada Hotman Paris. Berasa disindir, Farhad terkait aroma tubuhnya. Hotman Paris pun tak tinggal diam. Pengacara Nianti ini pun membalas tudingan itu. Gimana Bu ini teman-teman yang bau pesing tuh? Gimana tip-tipnya supaya mulur nggak bau pesing, nggak bau semuanya? Bewangi Bu, gimana cara? Ayo, kita ajarin Bu. Ayo, kita ajarin Bu. Jadi, supaya jangan pesing, bapak-bapak ini bau pesing, itu harus siap tisu basah. Terutama yang perut-perutnya gendut. Kayak lu, yang perutnya gendut. Kalau yang langsing sih, enggak sih. Jadi, itu bawa tisu. Dan habis itu dibersihkan dulu, baru sudah itu baru dikeringkan. Sehingga bau pesing. Bagaimana saya waktu sidang, Bu kasih makan permen, bu? Jadi, kalau orang-orang di kantor saya, semuanya harus mau melapor ke saya, betul nggak, Li? Itu harus dikasih permen. Karena saya mengatakan, kita kan memberi pelayanan kepada klien. Jadi, ketek jangan bau, jangan bau. Oke, pesan gue ya. Beli parfum ya, biar bermodalnya, biar wangi-wangi parfum dikit ya. Beli parfum, pakai parfum dong, yang maaf. Halo, hotman yang ganteng dan ajeng yang cantik. Sudah puluhan kali menemani saya sebagai bos dan co-host, mbak, ajeng, masa ada nenek-nenek bilang aku bau pesing. Siapa yang bau dengannya kaya gitu? Coba-coba cindul, bau pesing nggak buat? Dari jauh situ aja juga ada wangi banget. Kalau Pak Hotman datang, saya datang. Kalau nggak, mana mungkin puluhan artis model sama cewe-cewe cantik teman yang gue dansa di Bali kan? Atau mungkin kalau sudah makin tua nenek-nenek, pancaing geranya perlu diperiksa lagi kali ya? Gini. Gini, kan? Coba, jadi, gue harum banget loh. Jadi, jauh, usaha aja udah harum banget. Kamu lagi naik Lamborghini, tapi nggak tinggal di apartemen murah loh. Udah. Dan aksi sindir antara Farhad Abbas dan Hotman Paris pun kembali mencuat dan semakin memanas. Halo, saya di Dineb bersama dengan Mas BK Ulung Habsara, anggota Komisi HAM Indonesia. Mas, saya Farhad Abbas. Saya hanya mengkritisi tentang HAM di dunia pers ya, terpertelepisahan Indonesia yang dimana Indonesia sudah terlanjur, apa ya, kayak contoh kasus Elsa Sarip yang dimaki-maki, dihina-hina gitu. Jadi, walaupun nampaknya katanya nggak ada pidananya, tapi itu melanggar HAM. Gimana menurut Mas untuk memperjuangkan agar polisi tetap bertindak terhadap pelaku-pelaku yang terutama orang-orang terkenal, Mas? Menurut saya, ketika kita bilang soal hak asasi manusia, maka kita bilang soal perlindungan harga dan martabat manusia. Itu yang paling utama dari hak asasi manusia di Indonesia. Begitu, Mas. Ya, tolong Mas untuk tetap diperjuangkan agar jangan semena-mena orang hardik, mempermalukan peralaman. Semua sama di hadapan hukum, dan semua kalau memang ada diindikasi perbuatan melanggar hukum, harus diproses secara adil dan transparan. Itu pesan kita, Mas. Saya datang di awal ini untuk bicara. Terima kasih, Mas. Halo, himbawan dari seorang Pak Man Paris. Kalau kita bicara ham, maka yang harus perutama kita sadari adalah apakah kita melindungi ham, hak asasi manusia, anak istri kita? Apakah anak istri kita terlantang? Apakah anak istri kita dikasih nafkah? Apakah istri-istri kita yang sudah kita kawinin 2-3 tahun, kemudian kita ketemu wanita lain, langsung caraikan dia, dapat lagi janda yang baru. Dan kemudian hadiah-hadiah yang kita berikan, minta balik. Jadi, sebelum bicara ham secara universal, sebelum bicara ham orang lain, maka ngaca dulu diri kita, apakah kita telah melaksakan ham terhadap darah daging kita sendiri. Kalau tidak, sangat memalukan. Dari postingan sindiran Nikita Mirzani yang menyebut Farhad hanya bisa foto di luar toko tas terkenal, sementara dirinya mendapat akses khusus dari toko. postingan Nikita Sontak menjadi viral di sosial media dan menjadi bahan bagi Hotman untuk menyindir Farhad terkait penampilan, tempat tinggal, dan juga kekayaannya. Sumpah demi Allah, ketemu, dia tuh lagi ngantri, gue kan VIP access dimanapun, gue shopping, gue tuh VIP gitu kan. Terus lagi moto-moto, gue teriakan, woy, gue bilang gitu kan, jeneng lo gitu, sama cewek berkerudung, bye lo, gitu. Karena di negeri orang gue songong dong, karena lo melapor polisi jauh juga gitu kan. Maksudnya kalau dia nyamperin, tadi mau gue tonjok gitu, cuma dia nggak nyamperin. Dia nggak ada belanja, dia cuma ngantri, pas liat gue, dia foto-foto, lu siap. Halo, selamat malam. Saya di Sarang di Belgia ya. Menyikapi ada seorang artis yang katanya ketemu dengan gue di Paris dan ngejek gue foto di nggak belanja, menurut saya itu adalah perilaku. Orang-orang yang kepo, orang-orang yang sirik ya, menghina, menghina sekali. Perlu saya jelaskan, saya datang di sini sebenarnya bukan untuk memamerkan belanja, tapi ada kegiatan saya kebetulan mampir ke Paris ya. Saya nggak ngengah gitu, saya pikir mbak-mbak biasa kalau ternyata dia, artis berarti biasa aja, orang itu biasa aja. Mending kayak kita foto di luar, tapi teman-teman grup saya belanja semua, daripada ngetes baju, tapi nggak beli. Ya itu biasa, itu gampang kalau hanya ngetes syuting-syuting ya. Hotman terus memposting outfit Farhad lengkap dengan harga, dan membandingkan jika harga outfitnya jauh lebih murah dari harga. Kaos kaki Nikita Mirzani. Bahkan Hotman pun terus menyentil Farhad dengan menyebut jika harga apartemen yang ditempati Farhad lebih murah dari harga atas beredat tersebut. Untuk bajunya Rp 190.000 itu gimana nih? Iya, dimaklumin aja. Kan nomornya juga hidup itu kan roda berputar. Halo makhluk-makhluk di luar sana, jangan iri melihat kesuksesan saya. Saya sukses karena memang otak saya cerdas dari segi hukum berprestasi. Sehingga kasus seperti ini pun, aduh, kalau orang boleh bilang, mudah-mudahan lo ngerti bahasa Inggris ya, piece of cake. Oke, lihat itu. Ini nomor istri saya nih. I love my wife. Saya tidak membuang istri saya atau anak-anak saya. Lihat ini. Aneh itu istri saya, notaris. Ini aja nih, biar orang makin iri. Jalan. Iri lo ya. This is me, Hotman Paris. Daaah. Halo, saya lagi di negeri Belanda. Terima kasih kepada para orang-orang yang mengenal saya yang selalu memberi pendukungan, doa, dan tetap berpercaya kepada saya. Hanya kesabaran dan pemikiran yang dewasa yang bisa membuat kita bertahan dan tetap lurus bekerja dengan kalimat-kalimat bijaksana. Saya akan menghadapi orang-orang yang mengusuhi, orang yang benci iri, dan mempermalukan mengiring status sosial untuk memperolok-olok. Ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status artis maupun pengecara internasional. Jadi sabar aja, tenang aja. Karakter dan sifat menghina, mempermalukan itu adalah pribadian dirimu. Para tabas, gak akan jatuh hanya gara-gara hinaan dan cacian kalian. Terima kasih. Sampai kapan kah dua pengacara kondang ini akan berdamai? Hmm, entahlah. Sampai jumpa lagi di topik lainnya yang tak kalah menarik tentunya hanya di SG Entertainment.